Halo Basku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bengkei Lawer Modifikasi Semoga teman-teman semua yang nonton video ini Diberi kesehatan, rezeki lancar, melimpah, amin Oke Basku, di video kali ini saya mau berbagi tips Atau caranya nambal tanki yang kropos atau bocor ya Basku Biasanya kerap sekali terjadi di motor Mega Pro, Tigger, GLMAX, Versa Biasanya kerap sekali bocor walaupun tidak semuanya ya Basku Nanti saya mau berbagi tips bagaimana caranya nambal Dan untuk bahannya apa saja Yang jelas bahannya murah meriah dan awetnya bertahun-tahun Basku Sebelum proses penambalan Untuk bagian tanki Ini di dalamnya harus benar-benar dibersihkan Dicuci bersih Biar enggak ada kotoran-kotoran yang masih mengendap Di bagian sisi samping Bagian sini ya lor ya Harus benar-benar dibersihkan Terus bagian bawah Untuk kerannya juga harus dilepas ya Basku ya Terus bagian tengah untuk apung-apung atau sensor bensinnya Di lubang ini ya lor ya Ini juga harus dilepas Biar nanti enggak kena Untuk cairan yang buat nempelnya Oke ya Basku Kita langsung aja Untuk bahan-bahannya apa aja Kita langsung Untuk bahan yang pertama Menggunakan resin Mungkin bagi teman-teman Udah ada yang tahu Dan mungkin Udah pernah mencoba Disini saya mau bagi tip Dan bahannya Ini resin Resin yang saya gunakan Ini merek SHCP ya Basku SHCP terus Ini katalis Nah ini Udah saya Coba Ini sebelum saya Praktikan dan Untuk nampil tanknya Ini udah Saya kasih Bensin ya Basku ya Pake pertalit ini Ini udah Satu malam ini Basku ya Ini tetap keras Nah ini Kemarin sempat kebak Penuk Sempat penuk disini Ini keras Enggak Enggak lembek atau enggak Jadi kena bensin Tetap aman Basku Aman Oke Kita Langsung aja Untuk proses Penambalannya Untuk langkah pertama Untuk langkah pertama Di bagian lubang Kita tutup dulu Pake Solasi ya Basku Oke Bentar saya tutup dulu Bukan lubangnya Biar nanti enggak Resinnya Mbak Keluar lewat Lubangnya Bukan sini Sampai jumpa di bagian lubangnya Sampai jumpa di bagian lubangnya Sampai jumpa di bagian lubangnya Ok Valk Sampai jumpa di bagian lubangnya rdcm Kena Kela Sampai jumpa di bagian lubangnya Sampai jumpa di bagian lubangnya Terima kasih. 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 Sisi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. juga oke ya bosku oh iya teman-teman kalau saran saya lebih baik bagian yang kropos ini di las dulu ya bosku ya jangan las karpit kita pakai las kuningan las radiator biar tanknya tidak hancur terima kasih oke bosku kita lanjut ke proses terakhir yaitu proses kelapis ketiga ya bosku lanjut proses caranya seperti yang pertama dan dan selamat menikmati 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 Ini baru sekitar 3 jam 3 jam 2 jam Ini udah kering banget gak lengket Tapi lebih bagusnya lagi dibiarin aja Satu hari biar Keringnya maksimum Oke bosku video dari saya Cukup sampai disini dulu Terima kasih Udah nonton video ini sampai selesai Semoga bermanfaat Bagi teman-teman semua Bagi yang suka dengan video Dari saya Silahkan subscribe Like sebanyak-banyaknya Dan di share ke sosial media Biar bermanfaat Bagi dulur-dulur Yang lain juga ya bosku Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh